Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban ya ramadhan, bulan suci ramadhan adalah bulan istimewa dan penuh berkah Ibadah sholat tarawih adalah salah satu ibadah sholat sunnah, yang hanya bisa dikerjakan pada bulan ramadhan saja Terdapat fadilah keutamaan, bagi yang mengerjakan sholat tarawih di bulan ramadhan ini Lantas, apa fadilah keutamaan sholat tarawih malam ke-19 ramadhan? Sholat tarawih memiliki keutamaan, seperti sabda rasulullah salallahu ala wasalam Barang siapa yang sholat malam di bulan ramadhan sholat tarawih Karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka diampunkanlah dosa-dosanya yang telah lalu Pahala sholat tarawih juga akan dilipatkan gandakan berkali-kali, jika dilakukan secara berjamaah Dimana rasulullah salallahu ala wasalam bersabda Sesungguhnya seseorang jika sholat tarawih bersama imam, sampai salam, maka dihitung pahalanya sholat satu malam suntuk Dalam kitab Duratun Nasihin disebutkan tentang Keutamaan-keutamaan sholat tarawih pada malam pertama hingga malam ke-30 Artinya setiap malam itu berbeda-beda pahala dan manfaatnya Keutamaan sholat tarawih malam ke-19 ramadhan Sebagaimana sabda Nabi Muhammad salallahu ala wasalam Diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib bahwasannya beliau berkata Nabi Muhammad salallahu ala wasalam pernah ditanya tentang keutamaan sholat tarawih di bulan ramadhan Kemudian beliau menjawab, pada malam ke-19 Allah subhanahu wa ta'ala Kelak akan mengangkat derajat orang-orang yang Mengerjakan sholat tarawih di surga Firdaus Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan Dan dapat menjalankan ibadah puasa Ibadah tarawih Dan ibadah lainnya Di bulan suci ramadhan dengan penuh keimanan Wallahu alam bishawab